Di Provinsi Diyue, upah minimum untuk tahun 2022 ini itu Rp1.840.915.50. Naik sebesar Rp75.915.53 atau naik sebesar Rp4.30 dibandingkan UMP 2021. Daerah-daerah dengan upah minimum awalan rendah, itu akan terus-menerus, kemungkinan besar akan terus-menerus menjadi daerah dengan UMP rendah. Mau sebesar apapun perubahan-perubahan ekonomi yang terjadi di daerah tersebut. Karena pengali utamanya itu tetap dilihat dari UMP tahun sebelumnya. Kita cari aja harga rumah, harga tanah di Google gitu ya, di Jogja. Saya kurang tahu sebenarnya kalau di Jawa Tengah yang lain seperti apa, tapi yang saya tahu di Diyue saja, harga tanah dan harga rumah itu sangat tinggi. Sehingga kalau kita bicara mengenai kebutuhan hidup layak gitu, kebutuhan hidup layak bagi seorang pekerja, apakah kebutuhan rumah itu bukan kebutuhan hidup layak? Tentu saja itu adalah bagian, salah satu komponen dari kebutuhan hidup layak. Jadi menurut saya sih sudah tidak valid ya ketika dikatakan bahwa upah minimum di Diyue rendah karena biaya hidupnya rendah. Karena selain soal tanah, sebenarnya banyak juga yang sudah menghitung bahwa memang kebutuhan hidup di Diyue itu sudah tidak serendah itu lagi.